Banyak sekali, salah satunya ya biasanya saya kan bertanya, orang menjawab, tapi kalau sekarang nih saya bertanya dan ditanya balik, saya menjawab, nah itu bisa saya praktekkan di rumah untuk anak-anak saya di bawah. Saya praktekkan sedikit-sedikit untuk anak saya. Seperti apa gue, saya bu, kalau diterangkan? Ya contohnya seperti anak saya ada yang pertama itu namanya Farah, dia 11 tahun, dia ada suka memilih sesuatu, tetapi takut salah, kayaknya sama seperti saya gitu, mbak aku bagus yang ini apa ini gitu, biasanya kan saya memilihkan gitu, tapi sekarang saya coach, yang menurut kamu yang mana, aku pilih yang ini, yaudah yang itu. Rasanya enak ya, karena tidak digurui, cuma diarahkan dan itu juga apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Karena yang saya dapat dari, apa, panel yang ini, banyak hal-hal yang kita tidak ketahui sebelumnya, ini dia berdasarkan pengalaman si coachnya ini dengan perusahaan lain, jadi berbagi lah, sharing gitu, yang sebelumnya kita tidak tahu, jadi tahu gitu. Bedanya cukup signifikan ya, karena kalau konsultan itu lebih ke perusahaan, tapi kalau ke coach ini dia bisa menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan, masalah yang berhubungan dengan pribadi, atau mental block yang nggak bisa maju nanti untuk tujuan perusahaan itu. Coaching itu menurut saya beda dengan konsultan-konsultan sebelumnya ya. Kalau konsultan itu kan kita dibimbing, tetapi dibuatkan oleh dia gitu ya. Kalau coach itu kan kita digali dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga apa yang kita tanya, kita jawab sendiri. Kalau nggak salah dua kali sebelum Fanaya, dan bedanya, apa yang saya dapat dari Fanaya dengan manajemen, orang manajemen sebelumnya itu, kalau Fanaya itu lebih terarah dan lebih mengerucut sampai, nah intinya tuh kita dapat kalau sebelumnya tergantung request dari klien, bukan arahan dari si orang manajemennya. Jadi saya rasa Fanaya ini lebih cocok untuk ambadar, karena kita akhirnya sekarang sudah sampai ke tahap 9P, 9P ya, 9P itu. Itu akhirnya yang sebelumnya kita belum punya visi misi, sekarang visi misinya sudah kita sepakati berhubungan. Kualitasnya bagus berpengalaman ya, mungkin memang ini ilmu yang dia punya, jadi menurut saya sih bagus ya, karena dia ekspert gitu di bidang ini. Oke. Oke. Nah ya kan saya kenal dengan satu orang ya, karena saya juga baru pertama kali bergabung dengan seorang coach ya, saya cukup puas dengan coach yang saya hadapi sekarang. Kualitasnya bagus ya, karena itu dia komunikasi coachnya itu, apalagi ditambah dengan NLP, pengalaman-pengalamannya coachnya juga rata-rata owner juga, jadi dia merasakan apa yang kita rasakan, bukan cuma sekedar konsultan gitu gitu. Oke. Saya merekomendasikan program personal coaching Fanaya Institute untuk Anda para pebisnis HR dan bidra perusahaan. Ya, ya sangat-sangat direkomendasikan, karena ini beda ya, sistem kerjanya beda seperti konsultan. Saya pun mungkin ya, kemungkinan setelah perusahaan ini udah selesai, program dengan perusahaan ini udah selesai, ya pingin dengan saya pribadi, untuk membangun bisnis pribadi. Fanaya is the best. Fanaya Institute Keren. 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 Fanaya dispositionpada di openingsijnan tersebut. Nah lapangan dan berarti bada saat membela daun怎麼 berat. Terima kasih.